Selamat pagi, Bapak-Ibu, pertama Pak Anam, salam kenal dari saya, Pak Isan, yang telah memberikan kesempatan pada pagi ini. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian, izin berbagi, dan pagi ini saya kebetulan di Dapuk pertama kali, dan setelah ini mungkin dari rekan kami yang tercinta, Bapak Pipit, Bukun, sama Mas Kacong. Mungkin saya akan memulai dengan proses kreatif yang saya pernah dan sampai saat ini masih menjalani. Jadi sebuah buku itu sangatlah panjang tercipta, tapi khusus pada pagi ini mohon berkenan untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada media guru yang sudah memberikan kesempatan yang langka bagi saya dan penting untuk menapaki jejak selanjutnya. Pertama juga pada Pak Anam, yang sudah memberikan kami tempat, dan juga Pak Isan yang sudah memberikan kesempatan yang sangat penting dan berkesan untuk perjalanan hidup kami. Baik, media guru sebagai sebuah media yang telah memberikan saya jalan untuk merintis sebagai penulis, dan merintis sebagai editor yang sudah berproses, dan sehingga kini saya sudah punya karya, yang cukup, tapi belum sangat cukup untuk berbagi yang dalam bidang-bidang yang lain. Jadi artinya saya merasa masih kecil di antara ribuan penulis yang ada di media guru, dan saya memulai menulis itu di sebuah media blog menulis dari blog Guru Siana. Nah, disitulah saya memulai sebuah proses yang memang jargon menulis dahulu buku kemudian, ini memberikan dorongan bagi saya. Dan kemudian saya berusaha untuk berkomitmen, salah satu kuncinya, berkonsisten dalam menulis setiap hari, karena memang jalan menulis, berupa tantangan menulis setiap hari memberikan sebuah cara bagi saya khususnya untuk menyediakan waktu sesibuk apapun. Jadi sesibuk apapun, saya setiap hari berkomitmen mengolah satu ide, satu konsep. Dadakan, jelas, tapi tetap menjadi satu rencana yang tetap harus dipersiapkan. Proses kreatif lainnya, saya menjadi penulis yang menjadi kebanggaan bersama di media guru sebagai sebuah penerbit yang memiliki komunitas ribuan anggotanya. Dan ini tergambar pada saat ini di Facebook Media Guru Indonesia, sudah sekian puluh ribu yang saya bergabung di dalamnya. Dan kebanggaan itu ketika sama-sama mengalami, sama-sama berproses untuk membagi, itu yang terpenting. Dan proses dalam sebuah buku pun tersita berkat juga rekan-rekan editor yang lain. Terima kasih untuk hari ini, saya secara khusus menyampaikan pada editor buku saya, menulis, memang asik, Mbak Kun yang di sebelah saya ini. Terima kasih Mbak yang telah memoles buku saya untuk menjadi lebih baik. Nah, ciri khas yang dimiliki media guru ada pada proses pertama dalam mengonsep ide mengirimkan buku atau naskah buku dan kedekatan untuk adanya konseling, kedekatan komunikatif pada setiap anggota, itu yang menjadi kebanggaan dan kelebihan media guru terutama dalam proses pendampingan kami yang masih belum apa-apa awal-awalnya. Dan itu saya rasakan betul di komunitas media guru ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang lain yang telah membentuk saya dalam menciptakan ide, pertama juga ribuan guru yang mungkin di dalam Zoom ini mewakili dari perasaan bangga saya. Di bawah sana mungkin di YouTube live streaming juga saya melihat satu kebanggaan dengan aura yang sama. Nah, proses menulis yang bagaimana itu saya akhirnya memwujudkan proses kreatif dari buku yang saya beri judul menulis memang asik. Dan bagi saya merasakan memang asik dan terlalu asik sebetulnya ya. Karena memang dalam berbagi dalam sebuah buku, ya saya merasakan lancar begitu adanya. Nah, dalam buku menulis memang asik ini sebetulnya potret dari sisi positif yang saya alami, dan saya langsung bagikan. Karena di sini saya beri sebuah prakata di dalamnya bahwa di sini saya akhirnya menemukan resep. Nah, resep itu adalah saat saya menulis perharian itu. Ada-ada saja idenya. Nah, seperti apa? Saya izin berbagi dalam kesempatan ini. Mungkin agak lebih simple, dan mungkin ini sekadar berbagi ilmu semata. Saya mohon izin untuk di-sharekan. Baik. Semoga terlihat ya, Bapak-Ibu. Nah ini. Berbagi, antara lain saya yang pertama dan utama, saya berbagi untuk siswa saya sendiri. Dan saya berbagi itu dengan sepenuh hati ketika saya berbagi, ketika mengajar, dan memberikan buku ini kepada beberapa siswa saya yang berprestasi, terutama yang memang termotivasi untuk lebih banyak membaca dan menulis. dan aura positif ini akhirnya memang terbukti. Hingga sampai detik ini, saya bisa turut berbangga juga. Beberapa karya, meskipun dari siswa menulis yang sederhana dalam kesaharian, dalam saya mengajar di kelas, dan saya cukup bangga ketika menemukan anak itu bisa menulis dengan gayanya. Nah, karya-karya saya, saya sengaja bagikan bagi beberapa anak yang memang betul-betul punya intensitas untuk membaca terutama. Nah ini sebagai salah satu contoh saja. ini sudah saya singgung, artinya per 2017 memang saya, bulan April ini, kalau tidak salah, petanggal 9 waktu itu, saya mengikuti satu kelas di Bandung, BGLCR, kalau tidak salah. Nah ini menjadi pintu pertama saya untuk memasuki dunia literasi, terutama dalam menulis sebuah buku. Nah hingga saat ini saya sudah memiliki 17 buku tunggal, yang syukurlah saya sudah membagikan juga, karya-karya di dalam buku-buku tersebut. Nah, silakan dipotres sebentar, untuk Bapak-Ibu mungkin bisa berminat untuk mendapatkannya. Dan tentu saja penasaran, apa isinya? Di beberapa grup, kesempatan ini pula saya biasa bagikan. Nah, kalau di blog Guru Siana, Bapak-Ibu bisa melihat di bagian promosi buku setiap akun yang dimiliki ribuan penulis yang lainnya. Nah, akun khusus di dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu bisa melihat karya saya di promosi, khusus di promosi buku. Sepintas itu, nah bagi saya, tantangan menulis setiap hari, sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, melatih disiplin, dan melatih untuk konsisten diri. Pertama berkomitmen pada satu kebiasaan yang baik, sebuah habituasi atau kebiasaan yang baik, dan memang sampai detik ini saya jalankan. Dan saya berusaha memberikan pengalaman, saya bagi sesama guru yang lain. Itu poinnya. Nah, dalam buku ini sebetulnya, ada beberapa proses kreatif, per bagian yang saya sampaikan, ada kurang lebih tujuh bagian. Nah, di setiap bagiannya, setiap cerminan sebagai proses kreatif itu sendiri. Nah, saya memaknai dari setiap tulisan, atau setiap bagian halaman, itu sebagai sebuah refleksi. Nah, bagaimana caranya misalnya menangkap, ada konsistensi dalam menulis, bahkan refleksi bahwa setiap hari, kita sebagai yang menjalani, sebagai insan yang biasa, untuk memaknai hidup. Maka ada hidup sebagai anugrah, nah, sebagai refleksi harian, dan juga sebagai sebuah iat yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini beberapa bagian saya tuliskan, menjadi menulis situasi, bagian satu. Nah, saya bersuah mencoba mencontohkan dari pengalaman orang lain, dan saya hadirkan salah satu kuatnya, atau salah satu pengalaman yang bisa, secara positif kita juga bisa menggalinya. Seharian, yang saya tuangkan, seharian itu pula yang saya akhirnya bukukan. Nah, ini dari rentang waktu yang cukup panjang sebetulnya, dari Januari sampai Desember 2020. Buku ini tercipta dari kumpulan, dari hasil tulisan setiap hari. Dan itulah gambaran sekilas, jadi intinya saya mau mengatakan yang paling utama bahwa menulis memang asik, itu sebetulnya mengonsep gagasan secara sederhana, berdasarkan topik yang kita suka, dan menyajikan dengan secara khas, dan sesuai kebutuhan. Maka menulis bisa saja, saling berbagi, itu yang penting, dan lebih penting lagi, sebetulnya dengan buku kita juga bisa menjalin persahabatan diantara kita. Dan salah satu yang menjadi kekuatan buku ini sebetulnya, ya, di sini banyak contoh yang bisa Bapak-Ibu serap. Dan saya berharap, setelah saya menyampaikan paparan ini, Bapak-Ibu juga bisa, boleh saling berbagi dengan saling menyampaikan pertanyaan. Itu saja. Cukup. Untuk paparan saya, Mbak Wiwi, terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi, yang sudah saya dapatkan hari ini. Terima kasih Media Guru, terima kasih IKPI Jawa Timur, dan terutama juga, terima kasih Pak Mohamad Esan yang sudah selalu lagi memberikan kesempatan untuk berbagi dalam kesempatan ini. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.